Intro Inilah kondisi jalan sungai yang harus dilalui warga setiap harinya untuk melakukan aktivitas. Akibat banjir bandang yang mengakibatkan putusnya jembatan yang menghubungkan Dukuh Maur ke desa Celebung 2 minggu lalu. Untuk melakukan aktivitas setiap hari, warga harus melalui jembatan yang licin dan juga berbahaya ini. Sementara itu ada 74 kakak yang terisoldir akibat jembatan rubuh ini. Sampai saat ini pun jembatan yang rubuh belum bisa dilalui warga. Jembatan alternatif sementara masih dalam proses pembangunan. Aktivitas warga setiap harinya pun terganggu, selain itu ada pun jalan lain yang terlalu jauh bagi warga. Itu jembatan Anu di Anu Ganjir. Itu sudah sejak kapan Pak? Eh? Sudah sejak kapan? Sekitar itu 15 ya. Nyebrang lewat sini ya Pak? Ya lewat sini, jalan mawar itu. Ini jalan satu-satunya ya? Ya, ya. Lewat sini sama sumber gundo ya bisa. Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, GRTV Dari Bojonegoro, Muhammad Angga,